Menuntut ilmu adalah hak setiap anak. Namun, bagi anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, memperoleh pendidikan bukanlah hal yang mudah. Dan untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu, terkadang di luar batas kemampuan. Ifah tinggal bersama orang tua dan lima orang saudaranya di sebuah rumah di Solo. Ibunda Ifah bekerja sebagai seorang babysitter, dan ayahnya seorang pengemudi becak. Kedua orang tuanya berharap putri mereka dapat melangkah lebih jauh ke depan. Senangnya dia katanya senang kalau ingin jadi dokter katanya gitu, atau perawat gitu, kayak ibu gitu katanya. Ifah dan teman-temannya menghadapi tantangan yang lebih berat dari anak-anak lainnya. Tapi satu hal yang membedakan anak-anak ini adalah mereka bersekolah di sekolah MBS, di mana sistem manajemen berbasis sekolah ini didukung oleh Program Masyarakat Peduli Pendidikan Anak. Program yang diperkarsai oleh UNICEF dan mitranya ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Sekolah ini telah menggunakan metode MBS sejak tahun 2002, saat Ifah berada di kelas 1. Di sini, Ifah diajak untuk berimajinasi dan mengembangkan kemampuan analisanya agar dapat memecahkan masalah pelajarannya, dan ini terpancar dalam ekspresi mereka. Oh ya, yang jelas anak-anak lebih aktif ya untuk di sekolah yang MBS itu. Karena apa? Di situ memang guru-guru yang sudah disiapkan untuk menjadi guru pakem, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Di sana memang diprogramkan dalam RPP itu supaya guru bisa pembelajaran secara maksimal, sehingga pada saat kelas berlangsung proses pembelajaran itu fokusnya pada siswa aktif. Siswa menjadi senang dalam belajar itu. Siswa kreatif, artinya berani, apa, ide-ide yang dia miliki, mampu sampaikan pada guru, tidak takut pada guru, gitu. Yang pada kuncinya adalah ya efektif ini ya. Pembelajaran harus berhasil pada tujuan itu. Apa artinya anak senang tapi tujuan tidak berhasil? Lain ini bisa dibuktikan dengan evaluasi. Jadi ada di situ. Sebagai kepala sekolah, Bapak Sarjito telah menjadi seorang pendidik selama lebih dari dua dekade. Beliau menjelaskan bahwa ia melihat perbedaan yang sangat nyata dengan metode MBS ini, di mana bukan hanya guru yang bertanggung jawab, namun juga para orang tua. Partisipasi masyarakat yang ada di Sini Kripalan 2 ini memang bagus. Antara lain pada kegiatan misalnya pada saat perayaan, hari besar agama, gitu ada. Juga pada daya dukung untuk pembangunan sekolah. Antara lain, saya kemukakan bahwa di sini sebelumnya ruang perpustakaan yang saat tempat ini, lantainya itu terdiri dari pelasteran, hanya semen itu. Banyak yang sudah mengelupas, kemudian kami rapatkan dengan komite, akhirnya disetujui kalau saya dari sekolah itu minta dana dari masyarakat, dari wali murid. Akhirnya saya tindak lanjuti, kemudian minta bantuan kepada wali murid. Para orang tua menyumbangkan waktu dan uang mereka untuk memperbaiki sekolah. Pak Marjono dan Pak Sunarti menjelaskan bahwa mereka tidak keberatan bekerja keras bila hasilnya dapat memberikan anak-anak mereka masa depan yang lebih cerah. Ya, biar anak-anak sekolahnya maju. Biar sekolahnya maju. Biar sampai besok bisa untuk anak-anak bersekolah di sini. Supaya nanti sekolahan ini kalau mungkin berprestasi lebih baik, sekolahnya lebih baik, mungkin untuk minat belajar, minat belajar itu mungkin lebih baik. Bahkan sebagian besar murid kangen ke sekolah pada saat liburan. Bagi mereka, ke sekolah adalah sebuah kesempatan untuk belajar dan bermain bersama kawan-kawan mereka dan mewujudkan impian mereka. Ada yang sakit, ada yang kena bencana. Aku merasa kasihan kalau aku kaya. Aku mau sembangin. Yang ada yang tidak ada ya tidak ada, yang ada ya ada. Masa para murid kelas 6 untuk menikmati sekolah MBS akan berakhir tahun depan saat mereka lulus. Tetapi, dasar yang telah ditanamkan akan membantu mereka saat mereka berusaha untuk meneruskan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. UNICEF akan senantiasa berupaya agar makin banyak anak-anak yang dapat mengenyam kesempatan yang sama seperti Ifa dan agar mereka semua dapat mengepakkan sayapnya di kemudian hari. Sebenarnya kita mulai dari kabupaten itu hanya mulai dari 15 sekolah. Dari 15 sekolah kita punya 3 kabupaten waktu itu Wonosobo, Banyumas, dan Magelang. Masing-masing kabupaten itu. Dengan melihat hasilnya, kemudian kita melakukan advokasi kepada provinsi. Provinsi dengan mengajak mereka melihat hasilnya, akhirnya mereka percaya bahwa ini adalah pendekatan yang sangat tepat untuk meningkatkan pendidikan. Kemudian dari sana Jawa Tengah itu sangat progresif dalam hal ini langsung mengadopsi itu sebagai pendekatan provinsi. Pendekatan MBS ini. Diangkat sehingga sampai saat ini itu dengan kita perkembangan, pengembangan sekolah MBS itu di Jawa Tengah itu sudah hampir seribu sekolah sudah menerapkan. Dan ide ini terus berkembang. Di wilayah lain, berdiri sebuah sekolah yang penuh dengan guru-guru yang melakukan perubahan. Sekolah ini merupakan sekolah terbaru yang menerapkan program MBS. Dan kali ini, program tersebut diterapkan melalui dinas pendidikan setempat. Dalam perusahaan MBS itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, itu adalah partisipasi. Yang kedua adalah keterbukaan. Yang ketiga adalah partisipasi, keterbukaan. Kemudian, apa ya, satu kemauan untuk lebih. Kemauan. Justru kami tidak, khususnya di Surakarta, kami sering menekankan kepada sekolah-sekolah. Justru kami lebih mementingkan kemauan dari kemampuan. Karena adanya kemauan untuk lebih baik, kemampuan dengan sendirinya akan ada. Tapi punya kemampuan, tidak punya kemauan, akan hilang. SD Kemasan tengah memperbaiki kurikulumnya. Kepala Sekolah Ibu Titi Sayekti menjelaskan bahwa ia berharap program baru ini dapat membantu para siswa untuk menemukan potensi diri mereka sepenuhnya. Saya berharap anak-anak ini selain mendapatkan bekal akademis, dia harus punya bekal imtaknya, iman dan takwanya. Kalau anak punya bekal akademis, tidak punya bekal imtak, tidak akan bisa berhasil. Makanya harus dua-duanya ini saling. Kebun ini adalah bagian dari usaha sekolah untuk mencapai keseimbangan dalam bidang akademik dan permainan. Karena udaranya biar sejuk dan biar indah. Tidak cuma sekolah saja, tapi ada berindah lingkungan sama ada temannya biar indah daun-daunan. Para orang tua murid, guru dan anggota masyarakat bekerja sama untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak ini. Komite sekolah mengadakan pertemuan rutin dan membicarakan langkah-langkah untuk memperbaiki sekolah dan menghadapi isu-isu yang menyangkut para murid. Kerangka kerja MBS memang menuntut agar para guru dan orang tua murid bertanggung jawab secara bersama atas sekolah dan perkembangannya. Karena kita dengan kepala sekolah, dengan pihak sekolah selalu bekerja sama. Bekerja sama untuk mengetahui kebutuhan apa yang diberikan oleh anak-anak di dalam menerima ataupun kenyamanan dia menerima pendidikan di sekolah ini. Sehingga mereka merasa enjoy, merasa nyaman di dalam menerima pendidikan. Sekolah ini juga mengangkat isu-isu yang sedang menjadi topik pembahasan. Contohnya adalah flu burung. Hingga kini, Indonesia merupakan negara dengan korban paling banyak. Dan UNICEF bekerja sama dengan para guru dan siswa untuk menyebarkan informasi yang dapat menyelamatkan nyawa masyarakat.